Intro Selamat pagi Smart Listeners Di manapun Anda bisa mendengarkan siaran ini Nama saya Ichan Laulemba Seperti biasa kami mengudara di sejumlah kanal Yang ada dalam grup Smart FM Maupun grup dari jaringan radiogram media lainnya itu Sonora Di seluruh Indonesia Selain itu kita juga sudah mulai mengudara di fanpage Facebook Smart FM Dan di berbagai belahan bumi biasanya juga selain itu Kita sudah lama mengudara lewat live streaming audio di smartfm.com Hari ini kita akan berdiskusi topik yang tidak boleh lelah Kita diskusikan karena saya sendiri menghitung mungkin sudah lebih dari 10 kali Mendiskusikan tema ini selama kurang lebih 3 tahun lebih acara ini Hampir 4 tahun acara Perspektif Indonesia Dengan narasumber yang sebagian berganti Sebagian sama kita mendiskusikan topik terkait dengan korupsi Apalagi yang terkait dengan korupsi dari para pembuatan legislasi Ada beberapa teman saya yang seringkali antara curhat atau komplain Dia bilang ini kenapa ya harus kami terus Kami itu maksudnya DPRD, DPRD 2, DPRD 1, DPRD atau Partai Politik Saya bilang mungkin karena kalian kan pembuat hukum, pembuat legislasi, pembuat undang-undang, pembuat perda kan kalian Loh kalau kalian bermasalah, bermasalah semua di bawahnya Nah ini yang berangkali kurang kita keras menyadarkan teman-teman itu Dia pikir pekerjaan mereka sama dengan pekerjaannya Fadli, Almas atau Bang Hamid Kan pekerjaan kita mestinya kadar, tanda petik mohon maaf Kadar dosanya kan lebih rendah daripada orang yang membuat hukum Dan dalam sekali pukul kita pakai jangka waktu pendek saja sekitar 1 bulan atau 2 bulan ini Kita ketemu 2 daerah, satu di Jambi, satu di Malang yang berbondong-bondong di Cokok KPK Ternyata cara berbondong-bondong ini tidak hanya dilakukan saat pergi studi banding Tetapi juga saat pergi ke Kuningan Ada yang mengatakan kepada saya, saya tidak usah kutip karena kalimat ini sangat pribadi Tidak bisa saya bertanggung jawaban secara publik Tapi dia mengatakan ini tip of the iceberg, puncak kuno es Yang mau dikatakan kalau kita perlakuan sama mungkin 80% Kalau kita masih murah hati, 80% dari DPRD seluruh Indonesia Atau abang mereka di DPR RI itu kena Cokok KPK Kalau sudah begini saya kira kita agak sulit lagi berdiskusi Kita hanya mengucap istighfar Baiklah itu sekedar pengantar saya yang saya kira saya tidak mendapatisasi Karena 1-2 hari lalu kita membaca berita Satu anggota DPRD, jangan lihat angkanya DPRD Lombok memeras seorang pembuat kebijakan di daerah tersebut beserta kontraktornya Dimana kegiatan itu adalah untuk revitalisasi atau perbaikan akibat bencana Lombok Bencana saya belum lama loh ya Sedang berlangsung Nah, kira-kira itu Nah, sebelum saya memperlakukan narasumber Ada satu data lagi Forum API Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia Membuat satu kriteria Apa yang dia sebut sebagai anggota parlemen yang produktif atau tidak produktif Mereka memberikan angka begini Teman-teman media pasti sudah meliputnya 529 anggota parlemen sekarang maksud DPR Yang tidak produktif Dicalonkan kembali Kan luar biasa itu Mari kita diskusi Saya hanya membuka masalah Penyelesaian masalah sudah datang semua Saya mulai dari Saya mulai dari Yang perempuan Lady first Alma Syafrina adalah seorang peneliti dari Indonesian Corruption Watch Selamat pagi Almas Selamat pagi Mas Ican Anda harus tetap cerah Walaupun masalah kita memang tidak cerah ya Yang kedua juga seorang peneliti dari Perludam Perimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi Yaitu Fadli Rahmad Daniel Selamat pagi Fadli Yang ketiga seorang penulis buku Buku ini diterbitkan sekitar tahun 2002 kalau tidak salah Judulnya Mencuri Uang Rakyat Sebuah buku hasil studi komprensif Empat Empat jilid Yang disunting Di editori oleh Kawan saya ini Bersama sejumlah orang Di antaranya Nono Makarim kalau tidak salah Atau biasa ceritakan nanti sedikit Penulisnya ada disini yaitu Bang Hamid Basyaib Selamat pagi Bang Hamid Selamat pagi Bung Izan Yang saya hormati yang kita hormati Prof. Dr. Rosham Sudin Haris Seorang profesor riset dan peneliti senior dari Libi Selamat pagi Bang Selamat pagi Bung Izan Ada yang keberatan kalau saya ingin mulai dari Bang Hamid Nah gini kita beri tinjauan umum dulu Karena Ya buku ini mungkin Dianggap sudah lama 2002 jadi sekitar mungkin sekian belas tahun lalu Tapi saya mungkin Hampir memastikan bahwa Yang berubah mungkin sedikit Pada ujung-ujungnya Sandi komunikasi yang digunakan Berbagai tata cara korupsi Tetapi intinya barangkali masih ada Masih sama Bang Hamid Basyaib silahkan Anda ceritakan Apa yang ditulis secara umum dalam buku tebal itu Ya saya mencoba mengingat-ingat ya Ini sudah 16 tahun Bulan Februari itu terbitnya Jadi ini buku Disponsori oleh Partnership for Good Governance Reform Itu sebuah lembaga yang terkenal sekali Di awal reformasi Generasi milenial mungkin lupa Kalau sekarang namanya kemitraan Kemitraan untuk pemerintahan yang baik Semacam itu Dan jadi kurang dikenal lagi sekarang Ini menimbulkan pertanyaan Apakah itu berarti keadaan kita menjadi baik Atau memang dia sudah Putus asa Megap-megap juga Terakhir yang kita ingat Direkturnya itu HS Dilon Setelah siap Atau Sobari Lupa saya Tapi lembaga itulah yang Menerbitkan dan menyemponsori bersama yayasan saya Tempat saya bekerja Bersama Nono Makarim Bapaknya yang punya Gojek Nah mereka menyemponsori itu Jadi ada 16 studi kasus Nah kalau Bung Ican tadi bilang Mungkin berubah Setelah 16 tahun Satu dua aspek mungkin berubah ya Misalnya di kepolisian Jadi itu adalah riset Termasuk teman-teman ICW Yang nyumbang tulisan Ada korupsi di kepolisian Korupsi di TNI Di Mabes TNI Korupsi PDAM Di PLN Banyak sekali Beberapa itu Keliatannya Rada membaik sedikit Tapi saya kira beberapa hal juga Memburuk Setelah 16 tahun Bukannya membaiknya Nah jadi Sampai sekarang Buku itu Saya kira masih merupakan Studi yang paling lengkap Mengenai korupsi di Indonesia Masalahnya kan korupsi di Indonesia ini juga Sangat kurang di studi ya Dengan komprehensif Kecuali cetusan-cetusan Di media Yang juga dangkal gitu Nah Untunglah ada lembaga-lembaga Seperti ICW ini Yang menyumbang banyak Itu jadi Diceritakan disitu Bagaimana korupsi Dalam pembuatan SIM Surat izin mengemudi Di PLN Di PDAM Banyak sekali Bahkan ada tinjauan Juga dari sudut Islam Dari Mas Dar Farid Mas Udi Dan Tinjauan Sudut Fiki Islam itu Mengejutkan juga Anda mungkin Gak sadar Atau gak Bahwa korupsi itu Hampir gak pernah dibahas Di dalam Apa namanya Karena itu Kajian Islam Karena itu terma baru Iya Jadi gini Saya mempelajari Dikit juga lah Agama ini Jadi Harus dibedakan Antara mencuri Biasa Dengan korupsi Itu lain sekali Nah karena ini Agama 1500 tahun yang lalu Belum ada negara Tentu saja Tidak ada korupsi Kalau kita pegang Definisi korupsi Adalah Merugikan uang negara Memperkaya diri sendiri Maupun orang lain Gak mungkin Terjadi waktu itu Yang ada adalah Yang katanya dipotong tangan Dan sebagainya Itu adalah pencurian Korupsi bukan pencurian Paling sedikit Bukan pencurian biasa Nah karena itu Gak dibahas Jadi kita agak sulit Sebetulnya Mengharapkan Pemberantasan korupsi Juga dari sudut agama Agama-agama lain juga Pasti gak ada Lebih tua lagi Agama lain Gak ada Akhirnya orang ngotak-ngotik Bahwa esensinya sama Ya dari sudut hukum lain Maling begini Sama gitu deh Nah jadi Kita harapkan Sebetulnya studi semacam itu Dilanjutkan Dilanjutkan oleh Perkembangan Dengan perkembangan baru Misalnya sekarang Waktu itu sama sekali Gak disebut soal cyber ya Aspek sisi cybernya Kan gak ada Gitu Waktu itu DPRD itu Tidak di studi DPRD seingat saya ada Atau mungkin dulu Masih Bias Sisa dari Executive Heavy Sehingga Belum banyak mainan Ya Itu habis reformasi kan Jadi kan itu Begitu reformasi Lalu orang merasa Kemungkinannya Peluangnya untuk meriset Yang sensitif Kayak gini Terbuka Anda bisa bayangin tuh Polri diteliti Dan dibuka Korupsinya Bukan pinpointing Satu persatu pejabat ya Tapi suasana umum Yang koruptif Di lembaga Polri Disebut Di TNI disebut Ya karena masih Euphoria Reformasi Nah sekarang Kalau Anda Meneliti lagi Barangkali juga Malah sulit lagi Gitu Ketika Apa Kurvanya jadi normal lagi Sekarang Business as usual Tapi itu Gak salahnya dicoba Apalagi ada Profesor Samsudin Haris Dari LIPI yang Mungkin Kita nanti bisa usul juga Ada banyak agenda Seperti yang bisa dilakukan LIPI Termasuk Atau terutama Mengenai Apa namanya Konstruk Sistem politik kita Dan saya rasa Ini Pua Aican Ini akhirnya Membuat kita bertanya Apakah sistem demokrasi Yang kita pilih sekarang ini Sudah tepat Ya karena apa Coba Anda lihat aja deh 500 lebih Bupati Di negeri ini Ganti Dari 500 lebih itu Berapa yang kira-kira Brilliant Atau jujur Apa-apa Mungkin less Kalau berdasarkan Laporan media Kurang lebih 10 Sampai 15 Orang Berdasarkan laporan media Sekian orang Artinya Tiga persenan Max Maximum Nah kalau begitu Kita bisa bertanyakan Pemilu pilkada Yang begini mahal Dan sebagainya Akhirnya menghasilkan Pejabat-jabat seperti ini Sudah 20 tahun Jangan main-main Sudah 20 tahun Hasilnya gitu Sekarang kita Fokus lagi Ke DPRD Lebih parah lagi Loh ini Perakyat-rakyat Dan Asumsi Asumsinya Apa namanya Asumsinya Daerah Otonomi Ichan Ahlinya Itu kan Supaya bertanggung jawaban Dekat Karena Pejabatnya Lebih dekat Kepada konsumen Kayaknya Itu gak terjadi Mohon maaf Sudah Oke Itu tadi pengantar Dan saya kira Banyak hal yang kita bisa gali Prof. Samsoni Haris Menulis Satu-dua hari yang lalu Kalau tidak salah Tentang apa yang Beliau sebut sebagai Perlunya Reformasi ya Reformasi Partai politik Karena Bertolak dari Kejadian Dalam satu Pekan terakhir ini Yang dimana Ya pelaku-pelakunya Sebenarnya ini Berita-berita begini Kita pernah dengar Bertahun-tahun Bertahun-tahun Sehingga ada dulu Istilah muncul Korupsi berjamaah Dan sebagainya Pastikan Anda masih dalam Topik kita Mengapa DPRD Korupsi beramai-ramai Masih bersama saya Channel Oleh Mbah Kita kembali lagi Topik ini diangkat lagi Karena Dua daerah Yaitu Jambi dan Malang Kita mengetahui Ada Rombongan Anggota DPRD Yang Pergi ke KPK Kali ini bukan Sudi Banding Tapi Diberikan Rompi Orangnya Tadi sudah berbicara Mbak Hamid Mbak Syaib adalah Seorang penyunting Buku Mencuri Uang Rakyat Studi konferensif Empat jilid Tentang korupsi Baru Tiga Tahun Setelah reformasi Jadi Jadi Studi itu Mungkin Cepat Cepat sekali Dan bagus Barangkali Tugas selanjutannya Akan diambil alih Oleh Mbak Almas Sama Mas Fadli Untuk membuat Studi Dengan Dengan Perkembangan Mutair Selain Mbak Hamid Juga ada Fadli Ramadhanil Dari Perludam Dan juga Almas Syafrina Dari ICW Dan Profesor Dr. Syamsurin Haris Seorang Tokoh IP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Dan Peneliti Senior LIPI Saya mau ke Dua orang yang Sekarang Sedang Dekat Dengan masalah ini Pertama Mbak Almas Dulu Kita tahu Saya pernah lihat buku Di tempat teman Itu judulnya Sandi Komunikasi Dalam Korupsi Kalau gak salah Penulisnya seorang wartawan Sabir Laluhu Apa gitu Itu diceritakan Dengan Detail dan lucu Itu apa saja Istilah-istilah yang digunakan Dan sehingga Istilahnya itu kan Kosa kata politik kita Dalam amatan Kita Prof Ada Kerdus Durian Ada Apa namanya Kopiah Ada Pegonrong Macem-macem Makin lucu Dan sebenarnya Makin menjengkelkan Tapi Almas Silahkan Kasih kita Temuan-temuan Atau perspektif Yang didapatkan ICW Terkait dengan Kalau kita mau batasi Pada Korupsi Partai Politik Korupsi politisi Atau korupsi Parlemen Dan DPRD Terima kasih Mas Ican Sebenarnya Apa yang terjadi Di Sumatera Utara Dan di Malang Ini kan bukan Di Kota Malang Bukan Kabupaten Malang Ini bukan fenomena baru Korupsi massal DPRD Sebelumnya ada Misalnya Di Musi Banyuasin Kemudian Ada juga Di Bolang Mongondo Timur Dan di beberapa Daerah lainnya Bahkan Di DPR RI saja Pernah juga Anggota DPR Di tingkat nasional Ditetapkan Sebagai tersangka Kasus korupsi Secara bersama-sama Atau korupsi massal Nah dari sini kan Kita bisa melihat Sebenarnya belum ada Pembenahan yang serius Untuk membenahi Mencegah korupsi Di legislatif itu sendiri Apalagi kalau kita Misalnya berbicara Soal korupsi massal Di DPRD Begitu ya Ini kan polanya Sama saja Yang terjadi Di banyak daerah tadi Ada keterlibatan Dari kepala daerah Ada keterlibatan Dari birokrasi Dan kemudian DPRD itu sendiri Artinya Walaupun Ini bukan fenomena lama Tapi karena Fenomenanya terus berulang Kita bisa melihat Belum ada Pembenahan di situ Dan untuk Mencegah Atau memberantas Korupsi di tingkat Legislatif Tentu saja Tidak cukup Hanya dengan penindakan Oleh aparat pedagak hukum Itu sendiri Dibutuhkan Ada banyak Pembenahan di situ Salah satunya Yang tadi dibahas Adalah pembenahan sistem Dan menurut saya Yang paling penting Akar masalahnya itu Adalah reformasi Di partai politiknya Itu sendiri Itu nanti kita serahkan Pada guru kita Sekarang kita belum melihat Ada pembenahan itu Di partai politik Kalau kita bicara Korupsi di DPRD Misalnya Semua anggota DPRD Itu kan adalah Kader-kader dari partai politik Yang seharusnya Partai politik juga Punya peran Dari proses awal Bagaimana mereka Menyeleksi calon Sampai kemudian Memonitoring dan Mengevaluasi Anggota DPRD Anggota DPRD Yang merupakan Calon Merupakan Kader dari partai politik Itu sendiri Nah kemudian Kalau sedikit merespon Yang tadi Soal sistem Pembenahan sistem ini Juga sangat penting Tapi yang Saya lihat Juga bermasalah Dari persoalan ini Adalah Bukan Bukan lebih pada Sistem Pemilunya itu sendiri Tapi lebih pada Bagaimana cara orang Untuk memenangkan Pemilu itu sendiri Bagaimana cara Partai politik Bagaimana cara politisi Untuk memenangkan Pemilu itu sendiri Kalau sering dibilang Mereka korupsi Karena Salah satu faktornya Adalah Pemilunya yang Mahal Sebenernya yang membuat Mahal itu adalah Cara ilegal Dan cara yang Tidak perlu dilakukan Untuk memenangkan Pemilu itu sendiri Jadi terlalu banyak Biaya yang sebenarnya Gak ada Gak perlu Atau bahkan juga Banyak yang ilegal juga Kalau normal juga Kalau normal juga Gak akan semahal itu Misalnya Kalau soal Kalau calegnya Pinter Pasti gak semahal itu Tidak semahal itu Apalagi petahana Misalnya Kalau di Pemilu Kepala Daerah Yang mahal itu kan Sebenarnya Mahal politik Kita lihat Kemarin Di pemilu 2018 Sandi komunikasinya Ongkos perahu Ongkos perahu Padahal ini yang biaya kapal Kalau bilang Mahal politik Juga mereka Gak terima juga Kalau gak ada Mahal itu Gak sah Gitu kan Mahal politik Itu yang mahal Puluhan sampai Ratusan miliar Kemudian juga Politik uang Jual beli suara Antara kandidat Partai politik Dan pemilih Dan juga Yang walaupun ini tidak ilegal Tapi menurut saya juga Ada alternatif lainnya Yaitu biaya saksi Apalagi nanti Di pemilu 2019 Yang TPSnya Jumlahnya jauh lebih banyak Dibanding 2014 Sehingga Partai politik Dan calon Saksi pemungutan suara Nah ini kan Ongkosnya tinggi Tapi sebenarnya Ada alternatif lain Tidak perlu kemudian Membayar 100-500 ribu Per saksi Begitu ya Karena Partai politik kan Seharusnya punya kader Dan disitulah Loyalitas Ada di daerah-daerah Khususnya di Pilkada Yang Per saksi itu Dibayarnya Sampai 500 ribu Per saksi Saking mereka Ingin memastikan Saksi ini loyal Terhadap yang membayar Karena mereka khawatir juga Saksi ini kalau dibayar 100 ribu Nanti dikasih uang yang lebih tinggi Dari lawan Loyalitasnya ke lawan Nah Istilah relawan itu Puncul dari mana Ini kan tidak relawan Tidak rela Saksi bukan Bukan relawan Loyalnya takutnya ke lawan Bukan relawan Nah Tiga Seenggaknya tiga inilah Yang mahal Juga yang tidak kalah mahal Misalnya Kampanye instan Nah kampanye instan ini kan juga Kalau kita lihat Awal mulanya Kenapa? Karena pencalonannya juga instan Orang yang belum banyak Melakukan kerja-kerja publik Turun ke basis Turun ke masyarakat Membantu dan menjawab Persoalan dari masyarakat Tiba-tiba dicalonkan oleh partai politik Akhirnya mereka mau tidak mau Harus Menggunakan cara-cara yang instan Untuk menang Beriklan dengan sangat masif Yang tentu saja itu juga Kos politik yang tinggi Dan sebenarnya kita sudah Undang-undang yang sekarang Sudah diatur batasan-batasannya Nah itu kan yang membuat mahal Di maaf di agak di Bukan dibodohi Agak di kerjain oleh Konsultannya gitu ya Belum lagi Biaya survei dan Dan sebagainya Baru Baru kan Iya Yang persoalan-persoalan ini Seandainya nanti Sistem pemilunya itu Diganti Ya tidak akan terjawab juga Kalau tidak ada yang namanya Reformasi di partai politik Kemudian tidak ada Kalau misalnya Kemaren kan ada perdebatan Bagaimana kalau pilkadanya Dibuat dipilih oleh DPRD Ya mahar politik tetap mungkin akan ada Politik uang juga mungkin akan ada Dan sebagainya Itu kan memperkecil ruang perundingan Iya Menyederhanakan 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 perdebatan Siapa yang menang gitu saja Jadi kalau secara singkat Almas Kita bisa menyalahkan siapa Dalam Siapa atau apa gitu Dalam Dalam kelakuan yang membuat kita pusing Karena kok itu Itu aja terus yang terjadi Dan makin kesini Mohon maaf ini bukan soal prestasi Angkanya makin kecil gitu loh Bila kemarin di Lombong itu Kalau tidak salah Apa 30 juta ya Tapi walaupun angkanya Yang kemarin itu kecil Bahkan disebut sampai 12,5 juta Kalau gak salah Di situ kita bisa membayangkan Kalau anggota DPRD Ditawari uang 12,5 juta saja diterima Bagaimana kalau mereka Ditawari uang Dalam jumlah yang lebih besar Nah ini kan masih yang Masih temuan awal Begitu ya Dugaan awal Saya rasa juga tidak mungkin Mereka hanya Terima 12,5 juta saja Dan ini di satu kasus loh Mungkin saja juga ada Ada banyak kasus yang lain Nah itu juga yang harus dilihat Atau mungkin beliau tadi Tidak mau diskriminatif Jadi yang kecil yang besar Diambil aja Jadi jumlah kecil yang besar Sama saja gitu ya Lumayan Oke itu Almas Saya mau ke Fadli Yang banyak meneliti soal partai Ini apakah karena partai kita itu Menerapkan secara salah prinsip Gotong-royong Kan ini gotong-royong Kelihatan kan gotong-royong nih Iya Kalau bicara partai politik Sebetulnya memang harus kita lihat Agak lebih jauh ke belakang ya Karena partai pada esensinya adalah Ingin merebut kekuasaan Dan tentu bicara soal bagaimana Mereka mendapatkan kekuasaan itu Nah makanya perlu ada sistem yang dibangun Agar partai politik memiliki sistem Untuk mendapatkan kekuasaan itu Dengan cara-cara yang legal Dengan cara-cara yang baik Nah Kalau kita bicara soal bagaimana mereka Memperebutkan kekuasaan Kita bisa lihat Bang Ican dan para pendengar Bahwa dari pemilu 99 saja misalnya Itu pergantian terhadap undang-undang pemilu Sistem pemilu dan beberapa instrumen-instrumen Variable sistem pemilu itu dilakukan berkali-kali Berkali-kali artinya makin baik dong Nah makanya Kalau makin baik tidak makin baik Ya bisa relatif lah Tapi undang-undang pemilu itu yang paling pasti diganti Setiap menjalan pemilu Terakhir kan undang-undang 7 2017 itu Memang dipersiapkan khusus untuk pelaksanaan pemilu serentak Tapi kita lupa Bahwa salah satu aktor paling penting Di dalam proses pemilu itu partai politik Dan sejak reformasi 99 Kita memang punya beberapa undang-undang partai politik Ada undang-undang 31 2002 dulu Kemudian undang-undang 2 2008 Terakhir 2 2011 Tapi memang ternyata Itu belum memberikan dampak yang signifikan Terhadap perbaikan partai Kalau kita bicara Terkait dengan kepentingan partai merebut kekuasaan Itu kan paling tidak bicara 2 hal terpenting di partai Pertama soal bagaimana mekanisme kandidasi di internal partai Partai mencalonkan orang untuk menjadi anggota legislatif Sistemnya seperti apa Partai mencalonkan orang menjadi kepala daerah Bahkan sampai presiden pun Itu partai punya sistem gak di dalamnya Itu kan sama sekali belum jelas selama ini Semuanya soal selera saja Suka tidak suka Kedekatan dengan elit dan lain sebagainya Dan yang paling membahayai itu kan soal uang kemudian Nah yang kedua yang paling penting nanti tentu Prof Haris dan Mbak Almas bisa lebih banyak soal ini Soal tata kelola keuangan partai Nah semakin kesini Bang Ican partai kita kan semakin dikuasai oleh satu orang saja Tata kelola keuangan partai Tapi kan partai kita kalau menurut undang-undang Sekarang saya gak tau dulu persuara kalau Bang Hamid memilih satu partai dihargai 111 rupiah Eh 108 rupiah Saya gak tau itu padanannya dengan harga apa sekarang Satu kedua Koron sudah dinaikkan tapi saya gak tau naik berapa Naik jadi seribu rupiah Maksudnya kan 10 ribu gitu ya Tapi kalau seribu rupiah kira-kira berapa persen tuh Maksud saya begini Kan tata kelola keuangan Pertama kalau keuangan yang pasti Itu kan angka pemilih Yang dapat dari dana publik, dana APBN Yang dikelola ini yang mana ya Sekarang itu kan sebetulnya kenaikan soal bantuan keuangan dari negara kepada partai Hampir banyak pihak termasuk kita kan mendukung sebetulnya Tapi isunya jangan bicara soal kenaikan bantuan keuangan saja Soal besarannya nanti kita bisa diskusikan Dan itu kan tentu harus berangkat juga Berapa sih kebutuhan partai per tahun misalnya Atau per bulan Dan sehingga kita bisa hitung Berapa sebetulnya sumbangan yang proporsional untuk partai Tapi partai Terutama yang memiliki kursi di parlemen Termasuk juga pemerintah Gak serius juga membahas soal peningkatan bantuan keuangan ini Kenapa gak seriusnya Yang diambil hanya ide soal peningkatannya saja Dan itu hanya mengubah di level PP ya Dan kita mau kemudian kita setuju ada kenaikan bantuan keuangan Tapi mari kita bangun sistem di partai Sistem akuntabilitasnya seperti apa Sistem pertanggung jawabannya seperti apa Transparansinya seperti apa Dan uang itu digunakan untuk aktivitas penting partai yang mana Ini kan perlu dibangun Dan itu levelnya di undang-undang partai Bang Incan Oke sebelum jeda saya mau ke Almas Apa bisa gak dikatakan Sebenarnya partai-partai ini Tidak terlalu mau Nanti Prof. Sabtuun Hadis kita akan tanyakan lebih keras lagi Lebih dalam lagi Tidak maulah kalau Semuanya sudah dibereskan oleh anggaran publik gitu Kalau terlalu besar Terus dia ruangnya mana buat manuver Saya katakan ini Ini sekedar kecurigaan saja Respon yang demikian dari partai politik itu juga muncul Dan kita temukan begitu ya dari wawancara-wawancara ICW Juga bersama teman-teman Perludem Terhadap sekjen-sekjen partai politik di tingkat nasional Maupun pengurus partai politik di tingkat daerah Bahkan ekstrimnya mereka bilang Daripada bantuan keuangan dari negara dinaikkan Tapi kita dirumitkan di level soal transparansi pelaporan dan akuntabilitas Udah deh mending negara gak usah kasih bantuan kepada partai politik Bahkan ada salah satu partai politik di daerah yang dia bilang Kenapa partainya memutuskan untuk mengambil dana dari negara yang jumlahnya kecil itu Bantuan dalam konteks legal ini ya Tetap diambil Itu karena menghormati negara saja Sebenarnya mereka sudah cukup pendanaan dari pihak yang lain Yaitu sumbangan anggota dan sumbangan dari pihak ketiga Tapi mereka juga tidak mau membuka itu kemudian ke publik Nah kita kan tidak mau kemudian partai politik Ini karena partai politik ini perannya juga sangat strategis sangat sentral gitu ya Baik dalam konteks pemilu maupun pemerintahan Kita juga tidak mau partai politik ini lepas dari pengawasan publik Lepas dari tuntutan-tuntutan publik Sehingga kita juga mau tidak mau partai politik harus mau diawasi oleh publik Dan salah satu tanda kutip jurus paksa yang negara harus serapkan adalah Ayo negara bantu partai politik secara signifikan Agar partai politik kemudian tidak bergantung pada elit parpol yang memberikan sumbangan dalam jumlah sangat besar Juga pihak ketiga yang juga menyumbang sangat besar Cuma kan persoalannya sekarang kita tidak pernah tahu Berapa sih kebutuhan real partai politik itu sendiri ICW pernah di tahun 2012 kita memohon informasi laporan keuangan partai Waktu itu ada sembilan partai di parlemen kita minta semuanya Tidak ada satupun partai politik yang memberikan secara serta-merta Padahal kalau kita merujuk ke undang-undang keterbukaan informasi publik Itu adalah dokumen yang terbuka bagi publik Tidak hanya yang bersumber dari negara ya tapi yang bersumber dari semuanya juga Nah kita hanya dapat dari proses sengketa informasi Jadi kita hanya dapat dokumen informasi keuangan yang lengkap itu dari dua partai Dari P3 dan dari PKS Dari situ kita tahu kebutuhan partai itu berapa Tapi tidak setelah kita konfirmasi dengan wawancara-wawancara terhadap partai politik-partai politik lain Mereka tidak bisa menjamin juga bahwa apa yang mereka sudah tulis di laporan Itu benar-benar mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang sesungguhnya Jadi bisa jadi lebih tinggi dari apa yang mereka laporan Walaupun mereka minimal lebih baik dari yang lain yang tidak mau menyator apa-apa Karena waduh ini tulis berapa nih Kita lanjutkan setelah pesan komersial Ya tadi sudah dua aktivis Satu dari Perludem Fadli Ramadhanil dan yang kedua Almas Syafrina dari ICW Sebelum ke Profesor Syafrin Haris saya mau ke Bang Hamid Basyaib Barangkali gini Ada yang mengatakan setiap kita membaca berita tertangkapnya para politisi Itu kan mengatakan uangnya buat partai, uangnya buat partai, uangnya buat acara partai, uangnya buat acara partai Bahkan ada yang memang orang terkenal di publik waktu dia ditugaskan sebagai pimpinan komisi Karena dianggap tidak berguna bagi partai dan pengertian Dia terlalu banyak sumbang pikiran Jarang menyumbang yang lain sehingga tiga bulan dipindahin gitu Bagaimana mengatasinya Bang Hamid? Ada yang mengatakan ya ini akhirnya jadi dalih partai-partai politik untuk Tanah Putik mencuri uang rakyat tadi Itu sebagian tentu saja benar Tapi orang yang sering lupa juga adalah betapa besarnya negara ini Anda punya partai nasional seperti Golkar, PDB Itu luar biasa besarnya uangnya Jadi anda mau sumbang berapa pun gak akan cukup sebetulnya Karena itu basis bagi kontrol negara yang lebih ketat misalnya terhadap partai Bukan berdasarkan jumlah uang yang disumbangkan oleh negara kepada partai politik Sekarang seribu pun kan gak ada artinya Anda coba bayangin dari sebelumnya 100 perak kan naik seribu persen Kan naiknya seribu persen ini dari sudut persentase Jadi seribu apa ada artinya? Gak bakal ada artinya juga itu Artinya apa kalau saya punya dapat 10 juta suara cuman dikasih 10 miliar perak Itu gak banyak artinya Buat operasi Satu kali munas saja Sebuah partai politik Iya anda mau kasih berapa? Mau kasih 10 ribu Artinya 10 ribu persen lagi Tetap kurang Nah tadi Almas menyebut soal apa Apa tadi yang disebut Mengenai partai itu loh Ketidaksediaan untuk disumbang Atau kalau perlu tidak ada uang dari negara, dari publik Iya itu gini Partai-partai yang menyerahkan datanya itu hanya 2 partai tadi Yang lain gak bisa Yang secara lengkap Yang lainnya hanya memberikan yang bersumber dari negara Jawabannya saya kira Jawabannya yang lebih tepat Orang partainya sendiri gak tahu Bukannya karena dia gak mau kasih data sama kita Dia nya sendiri gak tahu Tapi tiba-tiba ada aja kegiatan Nah itu Incremental begitu itulah Kenapa partai ini begini besarnya dan begini plural yang membentang dari Sabang sampai Merauke Bagaimana kontrolnya Jadi bukan mereka gak mau kasih data Memang gak tahu data mana Dia juga gak punya datanya Dan itu diakui ketika sidang adjudikasi pun diakui Jangan kan publik Bahkan pemurus partai politik juga belum tentu tahu Oke Coba kita punya guru Ahlinya Saya mau Tadi kan Prof Sabturi Hadis juga sudah mendengarkan Apa disampaikan oleh Bang Hamid, oleh Almas, oleh Fadli Tapi saya mau tambahkan dengan sedikit Apa namanya Saya gak tahu anekdotal apa tidak Dulu di jaman pergerakan Sampai kita merdeka Karena pemimpin politik kita Dikenal karena Jumlah pikirannya Kali ini banyak orang menjadi ketua partai Baik di daerah maupun pusat Karena jumlah kekayaannya Isit aja Silahkan Prof Sabturi Haris Iya Makasih Saya kalau ngomong soal-soal ini bisa berjam-jam Kita ringkas lah Makanya kita mulai dari mana Saya mungkin ingin menjawab Anda menulis itu kan Ya nanti Nanti aja Saya di awal ingin menjawab Tantangan Bung Hamid tadi ya Apa sih masalah bangsa kita ini Jadi lebih di atas sih Jadi Saya selalu mengemuhakan Bahwa Aneka masalah bangsa kita ini Bersumber pada sejumlah hal Selama 20-an tahun ini Atau hampir 20 tahun ini Yang pertama adalah Apa yang saya istilahkan Atau saya sebutkan sebagai Reformasi institusional Yang tambal sulam Itu yang pertama Reformasi institusional Yang tambal sulam itu Bisa menunjuk Kekonstitusinya Bisa menunjuk juga pada Undang-undang bidang politik Termasuk undang-undang pemilu Undang-undang pilkada Undang-undang partai politik Semuanya itu Tambal sulam Mengapa tambal sulam Mengapa tambal sulam Yang pertama Ini masih yang pertama ya Sebab Disepakati Dipah satu majelis tahun 1999 Amandemen konstitusi itu Kesepakatan salah satunya adalah Untuk memperkuat sistem presidensil Tapi setelah coba saya baca-baca ya Kan ada sejumlah disertasi itu Teman-teman yang menulis Mengenai amandemen konstitusi Hampir tidak ada diskusi Mengapa pilihannya Memperkuat sistem presidensil Tidak ada diskusi Jadi itu Betul-betul didasarkan pada Stigma Bahwa Sistem parlementer itu Identik dengan Kabinet jatuh bangun Tidak stabil Dan lain sebagainya Atau demokrasi liberal Atau demokrasi liberal Jadi Pilihan yang Tidak ada fondasi Filosofinya Tidak didiskusi Tidak ada Apalagi perdebatan Itu satu Terkait dengan Reformasi institusional Yang Tambah sulam Nah Ketika diimplementasikan Di dalam Undang-undang bidang politik Lebih tambah sulam lagi Lebih tambah sulam lagi Kenapa Kami di politik Memahami Sistem politik itu Efektivitasnya Ditentukan oleh Sejauh mana Sistem pemerintahan satu Sistem perwakilan dua Tiga Sistem pemilu Empat Sistem kepartaian Saling mendukung Satu sama lain Nah Dalam Sistem politik kita Itu tidak Saling mendukung Satu sama lain Kadang-kadang Saling melemahkan Pilihan sistem politik Ya Katakanlah Memperkuat sistem presidensi Pilihan sistem pemerintahnya Mestinya Memback up itu Pilihan sistem perwakilannya Mestinya Memback up sistem pemerintahan Pilihan sistem pemilunya Mestinya Memback up penguatan sistem perwakilan Pilihan sistem kepartaian Mestinya Memback up sistem pemilu Dan seterusnya Itu diskusinya lebih panjang lagi Tapi saya mau cekat sini dulu Ya ya Kalau tidak salah Entah ada sejak zaman order baru Atau sekarang saja Setiap pembahasan itu kan satu paket Paket undang-undang politik Artinya bahkan dibahas pun Hampir bersamaan Iya Berapa beda-beda ya Jadi begini Saya Mohon-mohon saya diberi penjelasan Ya ya Saya tahun 2007 itu Juga menjadi Tim ahli untuk Penyusunan undang-undang bidang politik Di pemerintah Saya mendapat tugas Menulis Menulis naskah akademik Dengan dokter ketut dari UGM Ya Nah apa yang terjadi Kita udah nulis bikin Naskah akademik Yang utuh Menyangkut Apa namanya Legislatif Legislatif Pemilu Pemilu Pertaian Tapi sampai di Senayan Juga sampai di Di pemerintah Itu ya di keteng-keteng lagi Itu masalahnya Padahal ini satu utuh Kita bikin naskah akademik satu utuh Supaya tadi terkait Betul Supaya ada koherensi Supaya ada konsistensi Antara sistem politik Sistem pemerintahan Sistem perwakilan Sistem pemilu Dan sistem kepartaian Nah coba cek Sistem perwakilan kita Sekarang ini Kan gak jelas Jenis kelaminnya Eh Apa Monokameral Bukan Bikameral Bukan Tirikameral Dan gak ada contohnya Di negara manapun Lu biasa itu lu biasa Nah itu satu ya itu Baru satu itu Itu satu Penjelasannya bisa lebih panjang Yang kedua Dalah bahwa Kita sulit membantah Bahwa memang Di awal 98 99 Itu Pemimpin-pemimpin sipil Ini istilah saya Pemimpin-pemimpin sipil Berbasis Masa luas Wisdur Amin Rais Megawati Sultan Hamekuburna 10 Itu memang tidak Duholish Bajid Enggak Enggak ikut Deklarasi Ciganjur Enggak ikut Oh iya Gagal Menyepakati Konsensus Mengenai Indonesia Sesudah Suharto Politiknya Mau dibawa kemana Demokrasi Yang mau dibangun itu Mau dibawa kemana Tidak ada konsensus itu Yang dihasilkan Cuma Apa yang kita kenal sebagai Deklarasi Ciganjur 98 Makanya ketika Diupayakan pertemuan Lanjutan di rumah Pak Alwi Sihab Gagal lagi Megawati Enggak datang Amin Rais Sudah datang Gusdur sudah datang Hamekuburna Sudah datang Gagal lagi Jadi Pemimpin-pemimpin sipil Berbasis masa luas Itu memang gagal Menyepakati konsensus Mengenai Indonesia Pasar Suharto Itu yang kedua Sehingga Ya Kita tahu semua Apa dampaknya Dampaknya Ya Muncul kasus Semanggi 1 Semanggi 2 Mahasiswa-mahasiswa kita Ditembaki Di Di lapangan itu Sebab Menuntut Teleformasi total Yang tidak di-backup Oleh Pemimpin sipil Berbasis masa luas Nah Yang ketiga Apa Yang saya sebut sebagai Kersis etik dan kepemimpinan Ini juga sangat dasar Kersis etik dan kepemimpinan itu Termasuk Pendangkalan pemahaman Mengenai Apa itu politik Politik Sudah menjadi sangat sempit Sekedar kekuasaan itu sendiri Padahal politik itu Mestinya kan Apa Suatu kebajikan Untuk kemaslahatan kolektif Ideologi Ideologi Disempitkan Didangkalkan Dengan visi-misi Dan seterusnya Banyak sekali Pendangkalan politik Termasuk Di dalam soal ini adalah Pendangkalan pemahaman Mengenai partai politik itu sendiri Mengapa Kita masuk ke soal partai politik ya Mengapa kemudian Dan muncul debat kusir Mengenai Apakah Partai politik itu Mesti disubsidi Apakah Partai politik itu Bisa diintervensi oleh negara Dan lain sebagainya Ada bahkan Ide dulu bikin badan usaha Begini sebab Tidak ada kesepahaman Mengenai definisi partai politik Coba anda buka semua Undang-undang partai politik Apa definisinya Partai politik itu Hampir identik dengan NGO LSM Didefinisikan Di dalam undang-undang partai politik Padahal Mestinya Partai politik itu Adalah Badan hukum publik Yang diamanatkan Oleh konstitusi Untuk melakukan Seleksi pejabat publik Melalui pemilu PILLET Pilpes Nah status itu Tidak jelas Mengambang Sampai undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Itu yang paling Akhir Sehingga Partai politik Itu Dengan Leluasa Menentukan Dirinya sendiri Kadirisasi Dia tentukan sendiri Bagaimana Pola seleksi Kandidasi Dia tentukan sendiri Segala macam Termasuk etik Ini kan sesuatu yang aneh Di satu pihak Dia mendapat mandat Sebagai badan hukum publik Yang menyeleksi Setiap Calon pejabat publik Ini bukan hanya Anggota Legislatif Bukan hanya eksekutif Semua komisi negara Itu diseleksi oleh partai politik Di parlemen Anda sebut saja Ada KPU UMKM Semuanya Gubernur Bank Sentral Gubernur Bank Sentral Gubernur Bank Sentral KPK Loh masa partai politik Diberi kebebasan Penuh Untuk menentukan Dirinya sendiri Ini yang salah Nah ini Mindset ini Yang hendak Sedang kita ubah Jadi kami Bekerjasama dengan KPK Saat ini Sedang membangun Apa yang disebut Sebagai Sistem Integritas Partai politik Yang mencakup Lima aspek Yaitu yang pertama Pentingnya Standar etik Jadi bagaimanapun Ya mesti Adalah Standar etik Di lingkungan Politisi Calon pejabat publik Dan juga pejabat publik Dari partai politik Nah Tidak adanya Standar etik Itulah Yang menyebabkan Muncul kasus Semacam Papaminta saham Dan lain sebagainya Itu Yang kedua Demokrasi internal Itu sesuatu yang sangat nisaya Sekarang ini kan Semau-mau Ada yang Pemilihan ketua umumnya Dengan aklamasi Ada yang Ditentukan oleh Pemilik Misalnya ya Di Dari Pak Wilanto Keoso itu kan Ditentukan oleh Mereka sendiri saja Tanpa melalui Mekanisme Padahal Pada saat yang sama Undang-Undang Partai politik itu Mengatakan Kedaulatan partai Ada di tangan Anggota Jadi ini Ngomong kosong saja Amanat Undang-Undang ini Tidak Di Tidak Di Apa namanya Diimplementasikan Oleh semua partai politik Yang ketiga Tapi Maaf Prof Ada partai yang dinamis loh Dalam satu tahun Tiga kali ganti ketua Ya itu contoh-contoh Sekarang salah satunya ingin dijemputi Ya saya tentaskan dulu Jadi yang ketiga Tiga pentingnya sistem kaderisasi 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 yang apa Yang inklusif Berjenjang Berkisinambungan Penjelasannya panjang Yang keempat pentingnya sistem Recruitment politik Atau seleksi jabat publik Dan sejenisnya itu Yang terbuka Demokratis dan akuntabel Dan yang kelima adalah sistem tata kelola keuangan yang baik Nah peningkatan subsidi negara itu dimaksudkan bukan semata-mata untuk menutupi pembiayaan partai politik Bagi saya ada yang jauh lebih penting yaitu sebagai upaya kita mengambil alih kepemilikan partai politik dari individu-individu Entah itu SBY Entah itu Palbowo Entah itu Surya Palo Ini kan sudah milih individu-individu Yang memiliki kekuasaan sangat absolut Bukan absolut Sangat absolut Ibu Mega juga ya Ibu Mega juga ya Ini mesti diambil alih supaya apa Supaya partai politik menjadi badan hukum publik Bukan perusahaan pribadi Sekarang ini kan sebagian menjadi perusahaan pribadi Milik ketua umum Itu faktual Tidak semuanya tentu saja PKS tidak Golkar tidak Dan seterusnya Oke Prof masih banyak pasti Tapi kita Perhatikan dulu Satu ada jurnal Kedua Kepala saya mulai panas ini Sudah banyak sekali informasi seperti mendengarkan kuliah S2 Jadi saya kira pendengar juga setuju dengan saya Kita istirahat secara untuk jurnal 9 Ya dengan memilih topik ini kami ingin berusaha mengingatkan kita atau membantu kita untuk tidak melupakan banyak sekali hal Diantaranya terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh para politisi dan anggota DPRS dan DPRD Judul kita adalah mengapa DPRD korupsi beramai-ramai Dan darah sumber saya masih Prof. Dr. Samsudin Haris Prof. Riset dan Penelitian Senior dari Lembaga Ilmu Pengantian Indonesia Ada juga Fadli Ramadhanil Peneliti dari Perludem Kalau dia jadi partai itu Perludem Ini berperkumpulan ya Perludem Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Juga ada Alma Syafrina Peneliti dari Indonesia Indonesian apa Indonesia Indonesia Corruption Watch Dan yang terakhir seorang wartawan senior penulis buku penyunting buku Mencuri Uang Rakyat Hamid Basyaib Prof. Samsudin Haris Semoga dilanjutkan kita mulai fokus kepada partai politik Ya saya tambahkan dua hal Yang pertama apakah partai politik mesti disubsidi Saya berpendapat mengingat tanggung jawabnya sebagai penyeleksi pejabat publik dan diamanatkan oleh konstitusi kita Mestinya memang partai politik itu mendapat subsidi negara Cuma pertanyaannya Berapa besar? Kalau kita lihat pengalaman negara lain Itu tidak sama juga Ada yang cuma 30% Ada yang 20% Ada yang diatas 50% Apa itu? Persen-persen dari mana itu? Persen subsidi negara kepada partai politik Oke Di Turki misalnya tinggi sekali itu katanya diatas 70% Kemudian ada di beberapa negara Amerika Latin juga diatas 50% Nah yang layak di kita itu berapa? Nah kalau KPK mengusulkan maksimum 50% Kalau saya dulu mengusulkan maksimum 40% saja dari kebutuhan partai politik Maaf tadi Turki 70% ya? Di atas lebih Profesor Saldi Isra dulu melalui pusako ya mengusulkan diatas 70% Saya tidak setuju Nah KPK mengambil angka tengah 50% dari kebutuhan partai politik Nah dilemanya ketika dihitung Tadi Mbak Amas betul sekali ya Ketika KPK itu meminta data mengenai keuangan partai politik Yang kasih itu cuma satu PKS Nah data pembiayaan kebutuhan PKS itulah yang dijadikan basis oleh KPK untuk menghitung kebutuhan tahunan setiap partai politik Sehingga diusulkan maksimum 50% itu 50% itu pun skemanya adalah dalam jangka waktu 10 tahun atau dua kali pemilu Jadi 50% itu partai politik akan dapat setelah 10 tahun Makanya tahun 2018 itu seribu pihak kenaikannya kemudian naik tahun depan naik lagi gitu Ini dibutuhkan supaya apa? Supaya ada peluang bagi negara mengevaluasi apakah ada peningkatan integritas partai politik Dengan kata lain subsidi negara itu bukan cek kosong bukan sesuatu yang otomatis dia dapat Subsidi negara yang disebutkan itu dia bisa dapat kalau misalnya memiliki standar etik yang baku Memiliki sistem kaderisasi yang baku dan seterusnya dari kelima poin yang saya kemuakan itu Apa mekanismenya? Kita sedang membangun instrumen yang disebut sebagai tools of assessment Jadi alat untuk bagi partai politik untuk menilai dirinya sendiri Jadi pada level standar etik dia sudah dimana pada soal kaderisasi dia sudah dimana Nah nanti ada tim ahli yang dibentuk oleh KPK untuk memverifikasi apakah data ini betul Sebab data partai politik itu mesti dibukukan maksud saya mesti dibuktikan dengan dokumen Dokumen mengenai segala macam Jadi dengan demikian ada peluang publik dan juga peluang negara memaksakan sesuatu pada partai politik yaitu kewajiban kaderisasinya, kewajiban membuat standar etiknya, kewajiban untuk bikin seleksi pejabat publik yang terbuka dan lain sebagainya Nah tapi ini tentu tidak mudah sebab ya secara umum partai politik bisa memahami keinginan KPK ini Tapi sebagian partai politik cukup persisten juga, cukup persisten terhadap soal itu Nah masalah kedua yang ingin saya tambahkan mengenai undang-undang partai politik Ini mungkin untuk ICW dan perludem juga penting Nah undang-undang partai politik kita itu masalahnya adalah hanya mewadahi dua kategori partai politik Yaitu partai politik yang tidak berbadan hukum dan partai politik yang berbadan hukum Nah dua kategori partai politik lainnya tidak diwadahi oleh undang-undang partai politik Yaitu apa? Yaitu partai politik peserta pemilu dan partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen atau yang memenuhi kursi di DPR Apa dampaknya? Di dalam undang-undang partai politik dikatakan partai politik wajib melakukan pendidikan politik yang tidak jalan Sebab tidak wajib bagi partai politik peserta pemilu tidak wajib bagi partai politik yang memperoleh kursi di parlemen Jadi ke depan ini salah satu yang kita rekomendasikan juga untuk revisi undang-undang partai politik Mestinya undang-undang partai politik itu mewadahi juga partai politik peserta pemilu dan juga partai politik peserta pemilu Tapi yang memenuhi ambang batas parlemen 4% Saya kira itu dulu Bang Hamid di dalam negara-negara lain tentu kita sulit membandingkan dengan negara semaju Eropa yang mempraktekan demokrasi sejak lebih lama Bahkan mereka adalah perintis demokrasi modern dan tetapi kalau kita memakai katakanlah negara-negara lain yang hampir mendekati kita Sebenarnya kita bisa memakai standar untuk ke subsidi pada partai politik ini Karena konon subsidi ini penting jika kita ingin melahirkan partai politik sebagai partai yang betul-betul konsentrasi utamanya pada itu tadi Rekrutmen pembinaan kader sekalian itu bukan pada pencarian dana kan gitu Ya secara teoritis bisa banget ya sangat bisa Begini jangan 100% bertolak dari fakta-fakta yang nyata-anyata ada Sebab kalau semata-mata berdasarkan fakta ini akan beragam sekali ya Partai politik dengan karakter tertentu basis masanya tertentu di daerah dengan konsentrasi pendukung di daerah tertentu lain Negara itu bisa ngambil titik common denominatornya Sebagian berdasarkan fakta nyata Sebagian lagi hukum itu selalu begitu Sebagian lagi dipetik dari langit Enggak apa-apa itu Tinggal dicari yang paling dekat Tidak harus berdasarkan 100% fakta-fakta yang hidup Nah abis itu dibikin kriterianya yang disebut Prof. Samsudin tadi itu sangat bisa dilakukan Sangat bisa Dan begini di dunia ini orang sudah bikin roda ya kita nggak perlu mengulangi bikin roda-roda Misalnya kita tahu ada yang namanya ISO International Standard Itu sangat-sangat bisa sekali Jadi saya nggak tahu apakah partai politik sudah ada ISO nya Tetapi sistem pemerintahan sudah ada pak Ya kalau anda sekarang mengurus apa-apa di kecamatan di kelurahan itu Anda akan dikasih formulir-formulir tertentu Yang dibawahnya diberi catatan sesuai dengan ISO 9300 dan seterusnya Kampus juga begitu Universitas-universitas itu sudah pada punya ISO Dilihat kriterianya dari kerajinan dosannya mengajar Dari prestasi alumni nya Dari fasilitas Dari seterusnya Fasilitas dasarnya dan seterusnya Sekarang dibikin saja itu sebanyak mungkin itemnya yang relevan Bisa sekali Nah tadi dalam kasus partai politik Pak Samsudin menyebut ada lima kriteria besar Nah itu kan bisa dipegang Dari lima kriteria besar itu dibuat lagi ramifikasinya Setiap item dibikin lagi sub itemnya Lalu itu di scoring diberi nilai atau apa Bisa Bisa sekali Memang tentu saja menurut saya sih nggak susah-susah sekali Yang lebih kita butuhkan itu waktunya Nah ini tadi Prof. Samsudin menyebut 10 tahun Waktu dalam pengertian timing juga penting Karena dalam situasi normal Normal ini tanda petik ya Tidak seperti darurat saat kita melakukan amandemen undang-undang dasar Itu kan mudah sekali merubah undang-undang polis Sekarang seluruhnya di tangan orang yang ditakuti oleh Prof. Samsudin hari-sari Orang-orang yang mengatur dirinya sendiri Bukan hanya terhadap orang lain Tetapi terhadap orang separtai Misalnya bikin aturan pemilu yang membuat orang partai yang tidak di dalam parlement sulit Nah itu tadi yang disebut Memang yang disebut Samsudin tadi Benar ya bahwa konsensus itu tidak terjadi secara sempurna Tapi itu nggak usah disesali Karena salampai batas tertentu Kita bisa mengerti situasinya ini kan Yang namanya reformasi ini kan mendadak sekali Tiba ada krisis dan sebagainya Pak Hartonya aja ke Cairo kok waktu itu Waktu dia pulang jadi oke Nah sekarang saatnya tenang ini ada waktu Tapi memang dibutuhkan konsensus yang serius Dalam skala dan konteks negara Waktu 10 tahun 20 tahun itu nggak berarti Coba anda pikir aja Anda percaya nggak sekarang nih Kalau saya bilang sekarang ini Yang disebut reformasi itu sudah berlangsung berapa? 20 tahun nggak terasa Jadi 10 tahun itu Itu bukan waktu yang panjang Akan cepat Nah kalau kita punya kesabaran semacam itu Itu bisa ada berapa tim lah dibikin Ada macam-macam lah itu teknisnya ya Itu intinya adalah bisa Oke Prof. Sabtu Haris Ya saya tambahkan sedikit ya Yang kita bangun itu nanti semacam indeks pamit Jadi indeks partai berintegritas Jadi itu ada lima aspek Kemudian ada saya lupa angkanya ya 20-an variabel Kemudian mungkin sekitar 80 indikator Untuk mengukur sejauh mana Sebuah partai memiliki standar etik 80 80 80 80 item 80 item Indikator Sepacam derivat dari Ya betul 5 tadi Dan itu akan di launching bulan Desember Nanti Tapi yang menarik itu tadi Leading sektornya adalah KPK ya Kan mestinya ada Ya ini konteksnya KPK itu kan Dia dituntut oleh teman-teman di Senayang Jangan hanya menangkap tapi juga mencegah Nah ini konteks pencegahan Ini dihulu Agus malahan Malah bagus jadi titik masukan Nanti kan dia meluas ke Karena begini saya ingin menyuarakan Pendapat yang barangkali juga bisa mewakili banyak orang gitu Dulu Prof. Sumitro Jaya Hadi Kusumo Begawan ekonomi kita mengatakan di jaman order baru APBN kita bocor 30% Itu tentu dengan insting tajam seorang begawan ekonomi Sekarang kalau kita lihat itu mungkin saya kira Saya takut mengatakan Tapi 50% itu bisa masuk Karena termasuk dengan di mark up dulu Dalam perundingan di anggaran Setelah itu dikerjakan dengan serampangan di bawah Jadi dua kali Ditendang ke atas angkanya Dipress pelaksanaannya Iya kan? Tapi itu butuh studi mendalam Tapi kalau ketakutan kita ini bisa masuk Gini jangan-jangan statement Prof. Sumitro juga meleset Itu kan udah kayak dogma Karena Prof. Sumitro yang ngomong 30% gitu kan Lalu seluruh negara Oh iya 30% Padahal mungkin cuma 29% Dari mana dia angka itu? Gitu loh Jadi kita jangan terjebak Faktanya adalah Toh Kita ini pembangunan kita ini jalan Ini yang mungkin walaupun mungkin ini sebaik yang disampaikan pada penutup Saya kira dengan segala macam problem kita ini Kita gak usah terlalu berkecil hati Sebetulnya Ya Ada banyak negeri lain juga Yang Aduh Anda kalau tahu misalnya di India Di Filipina Keadaan kita itu jauh lebih baik Walaupun kita tidak lebih baik dari Malaysia dan Vietnam Belum Belum tentu Amerika kita ambil contoh yang paling Yang paling adalah Ternyata bangsa itu hari ini memilih seorang badut yang luar biasa tidak lucunya Dan seluruh dunia berheran kenapa orang ini bisa dipilih Dan semua orang bilang His unfit to govern Dan ternyata terpilih gitu ya Jadi maksud saya Kita bisa lihat ini Apa namanya sebagai tahap demi tahap Menurut saya negeri kita ini Ya patut disyukuri gitu ya Ini semua kita ternyata masih berpikir serius untuk bangsa ini gitu Dan secara umum Jalan terus gitu ya Pembangunan Apalagi Pak Jokowi Infrastruktur bener-bener jalan gitu Jadi ya Itu Kita harus mencadangkan optimisme semacam itu Itu aja yang saya mau bilang Oke Saya kira Ini bisa mau ditutup ini acara Kalau Bang Hamid sudah kasih tausia begini kan Saya sedikit aja Pak Ichan boleh Kita masih banyak waktu Saya akan berikan waktu panjang buat Almas dan buat Fadli Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia bersama saya Ichan Laulemba Ya setelah istirahat sejenak Kita kembali lagi ke kawasan Menteng Jadi dari Gado Boblo Jakarta Pusat Dan acara ini jangan lupa merupakan kerjasama antara Smart FM Network dan Populi Center Center of Public Policy Research Tadi Bang Hamid Basyaib sudah bicara dan juga Prof. Dr. Samsurin Haris Saya mau kirimkan Kesempatan ini kepada Mbak Almas Safrina tadi mau menanggapi Saya tidak tambahkan pertanyaan monggo silahkan mendengarkan percakapan tadi Anda mau sampaikan apa Saya tadi sepakat banget kalau kita tetap harus optimis Walaupun sebenarnya ada banyak sekali masalah begitu ya Kayak misalnya kemarin baru saja ada kabar buruk Ternyata Mahkamah Agung misalnya memutuskan mantan narapidana kasus korupsi dapat dicalonkan di pemiru legislatif 2019 dan sebagainya Juga soal tema kita hari ini yang banyak ada korupsi masal di DPRD Di catatan ICW misalnya sejak tahun 2010 sampai setidaknya tahun 2017 kemarin itu ada 435 anggota DPR DPRD itu tersangkut Jadi kejar-kejaran dengan jumlah Bupati dan kepala daerah tadi ya Ada juga kalau kepala daerah jumlahnya kurang lebih 231 itu sampai 2017 2010 sampai 2017 2018 termasuk yang tersangka-tersangka di Malang itu itu belum masuk hitungan Nah itu kan sebenarnya kabar buruk ya Kabar buruk yang bisa saja membuat kita pesimis Tapi kita juga jangan lupa Indonesia Banyak-banyak negara lain dan bahkan pengamat-pengamat internasional yang mengekspektasikan Indonesia ini A shining light gitu ya ketika kita kemudian bertransisi ke reformasi Dan itu sebenarnya tetap bisa dikejar tetap bisa dilakukan dengan kemauan dari pemerintah dan publik sendiri untuk membenahi persoalan-persoalan yang tadi Termasuk salah satunya adalah mereformasi partai politik Dan ini saya rasa adalah tantangan yang menjadi satu keniscayaan untuk pemerintahan ke depan Kalau mungkin sekarang kita agak susah-susah kemudian untuk mendorong DPR merevisi undang-undang partai politik Tadi Prof. Sembun Harit mengatakan atas inisiatif KPK beliau terlibat dalam sebuah upaya untuk Menyusun indeks partai politik Dengan atas nama KPK harus ada juga unsur pencegahan bukan hanya penindakan maka Akan ada gerakan atau akan ada upaya untuk membuat sejumlah ukuran-ukuran agar partai politik sejak awal dikasih koridor dikasih pagar gitu Kalau perlu pegarnya berduri dan disetrum sehingga kalau jenggol sedikit langsung kena Bagaimana komponen masyarakat kan harus terlibat juga dalam soal ini ada anda yang Saya rasa itu sangat penting ya karena sampai sekarang kita belum punya satu tools atau instrumen untuk menilai kinerja dan integritas dari partai politik itu sendiri Sekarang kan kita hanya melihat partai politik dari besar kecilnya partai politik saja Dari banyak sedikitnya mereka mendapatkan suara di pemilu yang itu juga belum tentu karena kinerja positif dari partai politik Bisa jadi karena partai politik yang mendapatkan suara sangat besar ini karena mereka mempunyai modal yang besar sehingga mereka kampanye bisa sangat masif Menggayat dan mobilisasi massa sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan banyak suara Tapi kalau kita mau bicara soal tools yang lebih fair untuk menilai partai politik bagaimana partai politik selama ini bekerja Bagaimana mereka melaksanakan pendidikan kepartaian dan sebagainya itu kan belum ada dan gagasan yang diinisiasi oleh KPK bersama dengan LIPI Saya rasa itu adalah sebuah sebuah hal yang sangat penting agar kemudian publik juga bisa bisa tahu sebenarnya bagaimana sih kinerja partai politik Sekarang Pak Sican kalau kita lihat di laporan kegiatan dan laporan keuangan partai politik itu kan ada penggunaan anggaran untuk pendidikan politik Kita hanya partai politik hanya membahasakan pendidikan politik anggaranya sekian Tapi kan kita tidak pernah tahu dengan detail pendidikan politik semacam apa yang kemudian dilakukan oleh partai ICW pernah mengintip datanya dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari partai politik Ternyata pendidikan partai politik yang dilakukan oleh partai itu beragam sekali yang mungkin kalau menurut kita itu bukan pendidikan politik begitu ya Bahkan khusus pun tidak ya Seperti misalnya ulang tahun partai politik itu dimasukkan sebagai pendidikan politik Ulang tahun partai politik dimasukkan dalam dimasukkan dalam satu apa ya satu pos anggaran pendidikan politik karena di dalamnya ada ceramah ketua umum partai politik Nah disini kan kita bisa melihat begitu ya bagaimana partai politik kemudian memaknai pendidikan partai politik itu sendiri Kalau tadi Prof Haris berbicara menarik sekali soal pendangkalan politik gitu ya Ini juga di partai politik juga ada pendangkalan dari definisi kegiatan pendidikan partai politik itu sendiri Nah kita harap kedepan juga yang dilakukan oleh partai ini benar-benar pendidikan yang itu menjadi bekal bagi kadernya yang akan duduk di jabatan publik Baik itu eksekutif maupun legislatif agar mereka bisa menjalankan tugas fungsi dan pewenangnya dengan baik Termasuk bagaimana menjaga integritas dari dirinya sendiri dan partainya sendiri Jadi itu yang seharusnya dilakukan ini gagasan yang sangat penting sih menurut kami Ya ternyata bukan hanya di partai politik saya pikir hanya terjadi pendongkelan Pendangkalan juga nah ini lebih berbahaya karena masih pendongkelan kan hanya setiap mau munas gitu ya Satu dua oknum ini pendangkalan itu luar biasa dan merumuskan dengan dengan pasti tidak tepat bahwa yang disebut sebagai pendidikan politik itu cerama partai politik Bang Hamid dengan Profesor Samudus Haris saya bisa arah kemana-mana setiap hari kita bikin pendidikan dengan cara bercerama gitu ya Ini juga pendidikan politik? Itu pendidikan, Fadli Ya saya ingin mengatakan bahwa memang konstruksi partai politik kita bersama dengan regulasinya apalagi dalam pelaksanaannya Itu seperti lingkaran setan yang membuat kemudian partai politik beserta dengan kader-kader yang menjadi panjabat publik itu terjebak dalam pusaran korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan Karena dimulai dari pendidikan partai saja Bang Ican itu hanya orang-orang yang kaya raya saja yang bisa mendidikan partai Biayanya sangat mahal, kemudian pengelolaannya juga sangat luar biasa mahal Nah makanya orang-orang yang punya uang banyak yang bisa mendidikan partai Nah pasca mendidikan partai juga kemudian dalam proses kandidasinya tidak ada lagi demokratisasi di internal partai Karena semuanya tergantung siapa yang memutuskan yakni adalah orang-orang yang memiliki saham terbanyak di partai Orang-orang yang selama ini mengelola partai, memberikan uangnya untuk partai Nah itu yang kemudian mematikan proses demokrasi di partai Walaupun Fadli maaf saya ingatkan apakah saya salah ya Partai politik sebenarnya mudah sekali dididikan Yang sulit adalah menjadi peserta pemilu Ya kan? Kan dua fungsi yang berbeda Betul Ya, kalau dimendirikannya itu ternyata juga gak murah-murah amat Mahal juga karena riset teman-teman yang banyak di partai politik di Indonesia itu mengatakan Pendirian partai di Indonesia itu salah satu yang paling mahal di dunia Jadi peserta pemilu apa lagi? Nah makanya sekarang itu untuk menggerakkan mesin partai untuk bisa jadi peserta pemilu itu Memang luar biasa mahal Kita tahu lah harus punya pengurus di 34 provinsi 75% kabupaten kota, 50% kecamatan Dengan minimal anggota seribu atau satu perseribu per kabupaten kota Itu kan luar biasa mahal harus punya sekretariat dan lain-lain Waktu ini verifikasi Konon sekarang itu kan harus ada materai Kalau kita ada kantor yang misalnya Bang Hamid punya partai Katanya biaya materainya miliaran Betul, saya pernah diceritakan oleh salah satu teman yang bergiat di partai politik Untuk persiapan materai verifikasi kemarin itu 2-3 miliar katanya Materai aja Nah belum kemudian untuk sewa sekretariat yang harus ada sampai proses pemilu selesai Nah setelah menjadi peserta pemilu kemudian masuk ke proses kandidasi Bagaimana mekanismenya? Ya semuanya karena partai politik dikuasai dan ada satu dua orang yang dobinan di partai Semuanya hanya kemudian menyampaikan titik lobby ke satu dua orang itu Ya semua bicara soal uang juga Nah makanya setelah terpilih menjadi pejabat publik sekarang Kontrol terhadap kader partai yang menjadi pejabat publik itu kurang sekali Nah kasus di Malang, kasus di Jambi dan lain-lain itu kan Sebetulnya ada di dalam konteks itu Sebelum kita ke DPRD 2, DPRD 1 yang pasti lebih rumit dan luas di DPR RI sendiri misalnya Anda punya enggak semacam data atau hasil Observasi atau penelitian terkait dengan ya produktivitas mereka Tadi kan saya menyebutkan angka dari Formabi Karena ya kalau kita hanya berdasarkan pada rekaman media-media Kita pasti tidak punya 10% bahkan Tapi Anda punya enggak misalnya daftar hadir Kalau yang cuma lihat dari paripurna kan 20% Ya yang paling sederhana saja sebetulnya mobilisasi ya Kalau bisa dipakai batang mobilisasi Mobilisasi anggota Dewan itu kan ramai ketika ada isu-isu penting yang berkaitan Sangat sentral dengan partai politik Saya ingat waktu isu pemutusan voting undang-undang pemilu itu Itu paling ramai sepanjang sejarah katanya Kedatangan anggota DPR itu karena berkaitan dengan kepentingan beberapa isu Tapi kalau bicara soal yang lain misalnya Membahas soal regulasi penataan kotonomi daerah dan hal-hal yang lain Ya itu pasti akan menjadi hal yang sangat sepi sekali Atau dengan bidang-bidang hamid perbukuan Nah itu ya Itu yang paling menyedihkan sebetulnya Undang-undang IPTEC itu kosong Pansusnya kosong Waduh ini Libya harus marah ini Itu yang kemudian kita sangat sayangkan Dan sebetulnya proses pengambilan keputusan di partai pun Kalau melihat corak dari pendirian partai Tak kelola pembiayaan Dan kemudian dominannya peran satu dua orang dalam partai Gak ada lagi mekanisme demokratisasi di dalamnya Anda punya pendapat gak terhadap angka yang dirilis oleh Formapi Rekan kolega anda itu yang mengatakan bahwa 529 anggota DPR sekarang Yang tidak produktif dia tidak bilang korupsi Tapi tidak produktif kan juga berbahaya gitu Tidak produktif dicalonkan kembali Ya makanya itu terbukti kemudian tidak ada evaluasi di internal partai berarti Selama 5 tahun menjadi anggota partai politik Mestinya ada evaluasi Soal kehadiran Soal kinerja Termasuk juga yang paling sederhana Karena ini anggota parlemen makanya seberapa banyak dia parle Berbicara Apa yang dia bicarakan Apa yang dia usulkan Apa yang sejauhnya dia berbicara soal kepentingan politik Kepentingan publik Tapi Fadli bisa salah Ada orang yang mengatakan Berbicara itu kan tidak harus dengan kata-kata Dia dalam batin Sehingga dia diam sejak dilantik sampai tidak Tidak terpilih lagi Itu yang paling ajaib juga itu Bahkan diam sejak dalam pikiran Diam itu emas jangan lupa Iya dia mengatakan diam itu emas Saya tangkapi yang tadi dulu Jadi walaupun ada lebih dari 90% anggota dewan kita di Senayan Itu maju lagi sebagai calai Saya menduga yang akan terpilih itu maksimum 40% Kalau pengalaman pemilu sebelumnya itu 30-40% terpilih kembali Tapi gini ya ada aspek lain lagi yang langsung terkait dengan isu utama yang kita bahas ini ya Saya curiga Begini yang basic aja anggota DPR kita itu belum paham banget Lebih tepat lagi belum menghayati perannya Kalau ngertinya oke lah Gini ada Saya survei kasar aja Berapa orang gitu Teman Teman yang iri pada eksekutif Dalam hal misalnya Studi banding ke luar negeri Terus begitu dia di studi banding dengan orang rame Dia bilang Ya saya heran loh eksekutif Itu dirjen-dirjen tiap minggu, tiap bulan pergi kemana-mana Loh kami ini belum apa-apa Nah dia gak ngerti bahwa dia itu Fungsinya tiga Tadi loh budgeting, controlling dan Coba Yang gitu aja diirikan Nah saya duga keras Itu di DPR ya Saya duga keras di level bawah Di daerah-daerah termicil gitu Lebih gak paham lagi mereka Gak ngerti Kenapa kalau dia studi banding ke Singapura atau Malaysia atau Jakarta Dipersoalkan orang Sementara kata dia Bupati, Paladinos Tiap hari ada yang ke Jakarta Ya itu saya melihatnya sebagai dampak dari menjadikan Apa ya ke anggota di legislatif itu sebagai Pasal bebas gitu Jadi seolah-olah bebas bagi siapa saja yang mau Padahal mestinya tidak Sebab menjadi anggota legislatif itu kan suatu Apa ya mandat yang mulia ya Dibutuhkan apa ya Toko-toko atau figure yang Merasa terpanggil aja Yang bisa disitu Yang saya juga heran kadang-kadang Pilihan untuk perbandingan Misalnya bikin sistem pemilu Kalau dicari Meksiko atau mana gitu loh Negara yang Belum stabil secara politik Kenapa gak cari negara yang stabil di Eropa Barat gitu Atau di Perancis Belanda gitu Bagaimana Prof? Ya itu akibat itu tadi Tidak ada Ada apa ya Perdebatan diskusi mengenai Pilihan atas satu kebijakan ya Atau pilihan atas satu model Entah itu dalam konteks pemilu Dalam konteks sistem kepartaian Dan juga sistem perwakilan Sehingga Seolah-olah semua itu sah-sah saja Padahal mestinya Didasarkan pada kebutuhan kita sebagai bangsa ya Dalam konteks sistem pilek misalnya Apakah tepat sistem pilek kita yang saat ini Sistem pemilu serentak Nah saya mengatakannya Dengan tegas atau dengan jelas Bahwa kita gak dapat apa-apa dengan pemilu serentak Kita dapat serentaknya saja Selebihnya tidak Nah mestinya ada insentif politik Di balik bangsa ini Bangsa ini gak dapat apapun Di balik pemilu serentak itu Kecuali keserentakannya saja Nah mestinya apa? Mestinya pemilu serentak itu Skema secara teori Itu bisa mengefektifkan Sistem presidensil Bisa menyederhanakan Sistem kepartaian Bisa meningkatkan kualitas Akuntabilitas wakil-wakil kita Dan lain-lain panjang sekali Nah kenapa Skema pemilu serentak kita Tidak bisa menuju ke sana Sebab dipaksakan pemilu lima kota Pemilu dalam bahasa borongan Nah yang ideal itu adalah Yang memisahkan antara pemilu serentak nasional Dan pemilu serentak lokal Yang dilakukan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional Atau bisa juga gak dibagi Memilih legislatif baru memilih eksekutif Oh enggak lain lagi Jadi kalau definisi Pemilu serentak itu kan Pemilu yang menyelenggarkan Pilek dan Pilpes secara bersamaan Sebetulnya definisinya Berarti pusat dan daerah ya Pusat dan nasional Iya mestinya nasional-nasional Lokal-lokal Supaya apa? Supaya ada jeda waktu bagi publik Untuk mengevaluasi Hasil pemilu serentak nasional Kalau tidak layak dilanjutkan Jangan dipilih dalam pemilu lokal 30 bulan kemudian Jadi cara mengecek gitu ya Kayak pemilu selah Itu salah satunya Amerika pemilu selah Ya pemilu selah Sehingga biasanya Kalau gedung putih sudah dikuasai oleh publik Biasanya pemilu selah Akan menempatkan demokrat Memenangkan mayoritas Nah hal lain Hal penting lain Mengapa pemilu serentak yang dipisah itu penting Untuk menghentikan Oportunisme politisi Oportunisme elit politik kita Anda bayangkan Gagal di pilkada Maju ke pilk DPRD Gagal di pilk Maju di pilkada Bahkan ini yang fatal lagi Banyak Bukan banyak ya Cukup banyak Apa Kepala daerah Sudah Bukan kepala daerah Apa namanya Anggota partai politik Yang sudah terpilih di legislatif Hanya satu tahun Mengabdi Maju ke pilkub Atau maju ke pilkub Nah contoh yang paling gampang itu Wakil Gubernur Lampung Yang terpilih ya Yang dari PKB itu Amas hafal namanya Saya gak hafal Lampung Lampung Bagup Perempuan Susnia Betul Susnia Saya hafalnya yang dari Kalimantan Barat Nah dia kan mula-mula di Bupati Bukan di eksekutif dulu Habis itu legislatif Pusat Kemudian Masing-masing itu Hanya setahun Mahalitasnya dimana Mandat politik itu kan 5 tahun Ya Mencari mana yang paling besar dan paling konkret Kita istirahat dulu Saya punya sesi terakhir untuk Anda-anda memberikan titik tekan Kemarahan Jangan kemarahan Analisa terhadap situasi Mengapa DPRD atau partai politik Selalu Melawan korupsi Dan ramai-ramai Ya Ini Sesi Sesi terakhir Kita Dalam Topik Mengapa DPRD korupsi ramai-ramai Dan Seperti kita ketahui Sekian daerah Ditangkap Hampir Di atas 70% Anggota DPRD nya Jadi Jadi saya pernah melihat Kalau tidak salah Pak Soekarwo Gubernur D Jatim Itu menandatangani SK Lantikan segera Sejumlah anggota Sejumlah besar Anggota DPRD Di Malang 41 orang Dan daerah-daerah lain juga Nah Sesi ini akan saya berikan kepada Mulai dari Mbak Almas Untuk memberikan titik tekan Dari apa yang sudah kita bicarakan Selama satu jam ini Mau ditambahkan yang lain juga boleh Silahkan Ya soal korupsi masal DPRD Saya rasa persoalan ini Harus dimaknai sebagai satu tamparan keras gitu ya Bagi partai politik dan pemerintah Tidak hanya bagi kelembagaan legislatif itu sendiri Karena artinya Baik itu partai politik Ataupun juga dari sisi pemerintah Tidak ada pembenahan Partai politik pembenahannya bagaimana Untuk nanti ke depan Daftar nama kader mereka Di jabatan legislatif maupun eksekutif ini Tidak bertambah panjang juga Dan kalau kita lihat kan dari kasusnya Yang berulang dari daerah ke daerah ini Ada tiga yang paling umum ya Pertama pembahasan APBD Ataupun rancangan perubahan APBD Kemudian laporan pertanggung jawaban Kepala daerah Dan yang ketiga pembahasan proyek Nah artinya Pemerintah ke depan Baik itu eksekutif maupun legislatif Apa namanya Pembuat kebijakan begitu tepatnya Benahilah tiga sektor ini Kalau memang ke depan ingin pemerintahan daerah kita Lebih bersih dan lebih bebas dari korupsi Kalau nanti 5-10 tahun lagi Kita masih berhadapan pada persoalan yang sama Mungkin memang belum ada pembenahan serius Dan signifikan terhadap tiga sektor ini tadi Kemudian juga yang partai politik Dan untuk partai politik juga Yang tidak kalah penting saya rasa Lakukanlah evaluasi Sebelum mereka mencalonkan kadernya Dalam jabatan publik apapun Baik itu legislatif Presiden wakil presiden Maupun kepala daerah Mungkin untuk yang 2019 Kita sudah lewat ya Tapi untuk yang ke depan Partai politik juga harus tetap Melakukan evaluasi itu Walaupun saya seringkali jengkel Begitu kita ngobong kita bilang ke depan Jadi artinya yang kita akan lewatkan itu 5 tahun Kalau yang sekarang ini Berarti kita dorongannya Mau tidak mau ke publik begitu ya Kampanya untuk tidak memilih orang-orang Iya publik harus Mas Madli Cewe dan teman-teman disini juga Apa namanya Publik kan Kadang-kadang mereka memilih Orang yang pernah tersangkut kasus korupsi Bukan karena mereka memang Menganggap mereka layak Tapi karena pilihan juga terbatas Dan ada kalanya mereka tidak mengetahui Kasus yang pernah menjerat Calon anggota legislatif yang bersangkutan Dan ini ada studinya ya Di beberapa daerah dan di negara lain Artinya seringkali publik memilih Antara yang buruk dan yang buruk sekali Iya dan ada kalanya mereka tidak tahu Mas Ican Kalau memang orang ini Apa namanya mempunyai catatan hukum Salah satu contohnya misalnya Salah satu kepala daerah terpilih Di pilkada 2018 kemarin Itu menyandang status tersangka Sejak tahun 2011 Tersangka kasus korupsi sejak 2011 Kasusnya belum tuntas sampai sekarang Kemudian dia terpilih di tahun 2018 Kasusnya 2011 Kita googling di media saja belum ada loh Bisa juga aparat hukum itu instansi hukum Iya iya Artinya kan ada pembiaran Tapi kalau berbicara konteks publik Mungkin publik juga tidak tahu gitu ya Karena berapa sih masyarakat Indonesia yang baca koran Berapa yang baca berita online dan sebagainya Jadi saya rasa kalau kita bicara ke depan Pembenahan itu Langkah pencegahan itu Harus dilakukan juga oleh partai politik Dan semoga walaupun sekarang Larangan mantan api korupsi itu Sudah dibatalkan oleh MA Kedepan juga Gagasan atau inisiatif itu muncul dari Pembuat undang-undang Masukkan saja larangan itu di undang-undang pemilu Kalau kemudian memang sekarang perdebatannya disebut Bahwa larangan hak politik itu tidak boleh di level peraturan perundang-undangan Oke Gini Itu ada yang lucu Anggota Calon-anggota DPD Calon presiden Tidak boleh buka skrup-skrupter Tapi DPR boleh Nah ini bagaimana nih Ini negarnya sama loh Ya itu tadi kalau kita dengar penjelasan dari KPU di beberapa berita media Mereka juga menyebutkan peraturan KPU untuk pencalonan DPD yang disahkan tanggal 9 atau 10 April 2018 kemarin Itu tidak banyak penolakan Baik dari DPR, dari bawah selu, dari yang lain-lainnya Tapi setelah peraturan KPU untuk DPR dan DPRD Itu banyak penolakan Nah disini kan kita bisa lihat kepentingannya kemudian DPR ataupun partai politik menolak lah Oke terima kasih Alma Syafrina dari ICW Fadli, Alma Daniel Kasus korupsi berjamaah di DPRD menurut saya harus jadi refleksi keras bagi partai politik untuk betul-betul ini masih ada waktu Di pemilu 2019 untuk tidak kemudian mencalonkan mantan narapidana korupsi itu Dan karena sistem di partai harus diakui belum terbangun dengan baik Ya partai untuk pemilu 2019 itu sudah tanda tangan fakta integritas Bang Ican Baik dengan KPU maupun dengan bawah selu Agar tidak kemudian mencalonkan mantan narapidana korupsi Penjahat seksual terhadap anak dan bandar narkoba Nah itu dipatuhi saja Nah kenapa kemudian Dan mereka secara sadar sudah menandatangani itu di atas materai Termasuk Mas Fadli maaf saya potong Boleh gak misalnya calon-calon yang tersangka ini diganti oleh partai politik Karena kan belum DCT juga begitu ya Sangat boleh tentunya Yang di Malang diganti semua gitu untuk pemilu 2019 Yang 41 tersangka korupsi Malang itu ternyata 21 orang dicalonkan lagi Itu diganti semua saja karena ada tafsir bahalangan tetap yang kemudian bisa dimaknai oleh KPU Orang ini gak akan bisa ngikutin tahapan pemilu sampai selesai Jadi jangan disodorkan lagi kepada pemilih untuk bisa dipilih Dan apa iya gak ada yang ganti Nah makanya Atau apa iya hebat banget orang itu Ada banyak kadar partai politik yang bisa mengganti Ada banyak kemudian anak bangsa ini yang bisa menggantikan itu Nah kita berharap memang Komitmen partai politik Karena kan katanya ketika perdebatan soal peraturan KPU ini Partai politik semuanya setuju Tapi gak setuju diatur di PKPU aja Nah sekarang ini kan ada momentumnya nih Soal PKPU sudah selesai Tapi kemudian soal komitmen partai untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas Dan yang paling penting sebetulnya tidak hanya konteks pemilihannya saja Ini kan taruhannya 5 tahun ke depan Orang yang akan membuat regulasi Mengawasi jalannya pemerintahan Dan kemudian melakukan penganggaran terhadap penyelenggaran pemerintahan Harus betul-betul orang-orang yang paham Punya integritas dan bukan mantan pencuri uang rakyat Oke itu tadi Fadli Rahmah Danil dari Berludem Bang Hamid Saya sih secara umum optimistik ya Alman Negeri ini Lihat aja orang Fadli Almas muda-muda begitu hebatnya ya Bersemangat dan mau memperbaiki ini Nanti saya kira upaya-upaya perbaikan kita itu Akan banyak sekali dibantu oleh IPTEC Science dan Teknologi Jadi orang mau gak peduli tapi science bicara lain Kalau anda lihat sekarang aja Sebetulnya perubahan benar-benar luar biasa terjadi Jadi nanti gak akan ada lagi tuh Elite politik yang semau-mau gitu Karena kontrol build ini tuh sudah otomatis terjadi Bukan hanya medsos ya Tapi ada terbantukan oleh perkembangan teknologi Dan itu perkembangannya luar biasa cepatnya pak Boleh saya foto sedikit saja Tapi konon katanya perkembangan teknologi Menyebabkan kejahatan juga ikut berkembang Enggak tetapi secara umum Secara umum gak ada dampaknya Tetapi secara umum kan jauh sekali ya Misalnya di China sekarang luar biasa itu Buronan yang udah bertahun-tahun tiba-tiba Ketangkep dalam waktu tiga menit dan sebagainya Banyak sekali nah ini aspek lainnya di negeri ini Hampir tidak dibicarakan secara serius Misalnya menristeknya hampir gak ngomong apa-apa Tentang artificial intelligence itu Yang luar biasa jauhnya ada editing game Ada macam-macam dan bahkan Ada sedang ngomong menristek negara mana? Hah? Ada sedang ngomong menristek negara mana? Jadi bahkan sekarang ini ada tulisan hari-hari ini Luar biasa di The Guardian Di koran Inggris yang bagus itu Jadi manusia nih nanti yang dihack itu bukan komputer pak Jadi yang dihack itu diri kita Karena nanti kan Gini sekarang ini kan Science itu ada teknologi itu Lebih ngerti tentang diri kita Daripada diri kita sendiri ya Itu sudah jelas Nah nanti kita akan dikontrol Karena dia lebih tahu Maka diri kita yang dihack Jiwa kita pikiran kita yang dihack Nah yang gini-gini ini akan bener-bener Kalau kita baca di Guardian hari ini ya Mengejutkan sekali Nah jadi sekali lagi Nanti upaya-upaya orang baik Kayak Alma, Kayak Padli ini Akan dipermudah oleh sains dan teknologi Sobek Bori Tadi Bang Hamid, Bang Syaib Penyunting buku Mencuri Uang Rakyat Jangan berarti belajar mencuri uang rakyat dari dia Ya jadi gini Korupsi ini kan sampah peradaban ya Jadi itu memang akan lenyap ke depan Cuma tantangan bangsa kita adalah dalam jangka pendek ini bagaimana mengatasinya Nah dalam konteks korupsi masal DPRD Malang Saya pikir saya melihatnya ini suatu yang sifatnya byproduct 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 apa? Byproduct sistem Sistem pemilu ada disitu Sistem pirkada ada disitu Sistem partaian ada disitu Oleh sebab itu pula Pembenahannya mesti bersifat sistemik Mesti sistemik Kita mesti membenahi kembali sistem pemilu kita Sistem pilkada kita Sistem partai politik kita Sebab sistem-sistem yang termasuk sistem politik kita Saya pikir ya Itu dalam konteks yang lebih luas Kenapa demikian? Sebab saya berpendapat sistem-sistem politik kita Ya juga sistem pemilu sistem pilkada dan kepartaian kita Itu bukan hanya membuka peluang Tapi mendorong politisi pejabat publik dari partai politik Melakukan tindak pidana suap dan korupsi Peluangnya besar sekali Peluangnya besar sekali Apa misalnya? Ya sebagaimana kita tahu ya Adanya fenomena mahal politik Fenomena politik uang Itu mau gak mau Suka tidak suka Memaksa politisi Di DPRD Provinsi Kabupaten Kota Juga di pusat Untuk Ya apa yang disebut Bung Hamid itu Mencuri Uang rakyat Peluang inilah yang mestinya ditutup Melalui pembenahan yang sistemik tadi Jadi ke depan mestinya Yang bisa menjadi caleg Itu ya yang sungguh-sungguh Memiliki kualifikasi sebagai Boleh gak pak wakil Jangan pak ke depan Mulai sekarang Kan masih bisa ada Oh iya Kedepan maksudnya Sesudah selesai diskusi ini Sebab bagaimanapun tanpa upaya itu Tidak banyak berubah Saya setuju dengan Bung Hamid ya Kita mesti optimistik Saya sangat optimistik Melihat masa depan bangsa ini Apalagi Sumber optimisme kita itu Salah satunya adalah Kekuatan Civil society Itu sumbernya Modal besar kita Yang tidak ada di Filipina Tidak begitu ada di Thailand Dan kuat di kita Nah oleh sebab itu pula Konsolidasi Civil society Itu menjadi kata kunci Untuk menumbangkan Elit-elit politik Yang saya mau gue ini Itu aja Oke Kita kasih aplaus yang meriah Untuk Pembicaraan terakhir Prof. Dr. Syamsudin Haris Seorang tokoh di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Dan peneliti senior Di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sebelumnya berbicara adalah Hamid Bashaib Seorang penulis Semartawan senior Dan menulis Atau menyunting buku Mencuri uang rakyat yang terbit Tahun 2002 Sebuah studi yang komprehensif Tentang korupsi Perilaku korupsi Dengan empat jilid Kalau tidak salah Sebelumnya lagi ada Fadli Rahmad Daniel Peneliti Perludem Perhimpunan untuk pemilihan umum Atau pemilu dan demokrasi Sebuah lembaga yang punya perhatian Pada peningkatan mutu pemilu Kepartayaan dan keparlemenan Dan yang pertama kali adalah Alma Syafrina Seorang wanita pemberani Dari Indonesia Corruption Watch Karena pemberantias korupsi itu harus berani Bukan hanya pinter yang dibutuhkan Dengan kombinasi Dua senior Dan dua anak muda Yang luar biasa ini Kami yakin Di luar sana Di depan saya ini Para jurnalis Dan teman-teman Yang ada di luar sana Pasti akan ikut Terlibat dalam gerakan Untuk memperbaiki negeri ini Dimulai dari Pokok soalnya Yaitu Memenahi Partai politik Dan politisi Saya Cano Lembah Sampai jumpa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati